I'm back guys, setelah seminggu lebih, eh seminggu kayaknya gue tidak upload Karena gue kemarin ngurusin dokumen lumayan banyak Jadi gue harus, ya gue pokoknya gak bisa rekaman sama sekali Gak bisa konten, gak bisa live seminggu kemarin So ya, dan gue balik-balik ke Roblox dan tiba-tiba AUT udah beda banget sekarang temen-temen Jadi AUT sekarang udah, apa ya bisa dibilang, mirip-mirip kayak STD Dan AA yang sekarang juga sudah hilang Gue gak ngerti tuh kenapa AA bisa hilang, kalau kalian tau komen di bawah cuy ya Tapi yang pasti, ya ini AUT sekarang udah berubah banget Cara untuk mendapetin ability-nya semua udah berubah Dulu tuh kan kita mesti ngelawan boss sama nyari di chest, ya gak sih? Kalau gak salah gitu deh Kalau sekarang, itu kalian mesti ke tempat awal-awal ya Jadi disini kalian butuh banget duit kalian Oke, duit-duit yang mana sih? Duitnya sih, anjir Yang koin-koin kayak gini Oh, 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 buset dah Ya, 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 kalian butuh ini banget ya Yang USUS ini kalian butuh banget sekarang Jadi, ntar gue kasih tau juga cara farming-nya gimana Tapi yang pasti sekarang, itu sekarang semua, itu kalian mesti gacha Semua ability ya Semua ability Jadi kalian bisa kesini, nah ini gacha disini Kadang-kadang, ya, bannernya kayak banner kayak ini Kayak apa sih? Kayak, kayak STD aja Kayak AA gitu Jadi ada bannernya, kalau kita gacha Kalau dapet ini, nah ntar dapetnya bentuknya Dia itu bentuknya shard, kalau gak salah Di sini ada gak ya sih di inventory? Ada gak ya, shard? Gak tau deh Kayaknya gak masuk sini deh Pokoknya ntar bentuknya dapetnya shard Nah, kalau kalian dapet shard ya Kalian baru bisa crafting disini Tuh, banyak tuh Down, ya Reaper Umbra, gitu kan Curse Child The Strongest, Made in Heaven Nah, ini semua kalian bisa buat disini Contohnya apa ya? Apa yang bisa gue buat? Best Hamon Ancient Nah, ini cobalah, gue buat ya Tuh, kayak gitu cuy Jadi kalian ntar dapet shard dari gacha Terus kalian bisa buat disini Gitu doang caranya Gampang banget Cuman Yang susah Ya itu Nyari-nyari Nyari-nyari shard ininya nih The Heart of Sign Bone Eh, gue bone bisa buat, Pak By the way Gue bisa buat sans ya Ini contoh-contoh Gue equip Oke Terus gue bisa bikin sans ya Bam Dapet sans gue Gitu doang guys ya Jadi Yang kalian agak ribet sekarang tuh Kalian mesti nyari yang kayak gininya nih Made in Heaven Nih, apalagi nih Curse Orb nih Ini Curse Orb mythical anjir Gue gak ngerti nih Dapetnya dari mana nih Sama kayak Sama kayak Reaper berarti Oh gak nih Curse Orb corrupted ya Curse Orb STWR juga nih Ini pasti susah dapetin ya nih STWR terus SPR Nah, ini yang kayak gini-gini Biasanya susah nih Karena dia pakenya mythic nih Bukan legendary Kalau ini kan semua legendary gitu Apalagi ini Gampang banget nih The World of Heaven Gampang banget So, ya Ini sekarang gue udah pake Gojo Ini udah update yang baru Udah ada Gojo Waktu itu kalau gak salah Udah ada Gojo gak sih? Cuman Gojo-nya kayaknya dihilangin deh Di Atau mungkin dirubah di remake I don't know Tapi pokoknya sekarang ya Gojo-nya sekarang kayak gini Dan ini yang gue pake Skinnya Itu skin Skin mythic ya The Honored One Yang paling GG Skin paling GG dari Gojo Anjir, keren banget Kalian liatnya ya Six Eye-nya Duh Nyala matanya, bro Nyala, bro Kerih banget gak sih? Seh Baru ini skinnya bukan punya gue Skinnya punya Mochan Skinnya si Mochan Temen-temen nih Kalau gue punyanya yang ini nih Punya gue The Julius Nah ini Ini yang gue punya nih The Julius kayak gini Ini Ini baru ini Skin Special Christmas ya Kalian bisa dapetin dari Shock Krets Nah ini Jolly Krets nih Kalian bisa dapet skin-skin limited Untuk Christmas Tau gue disitu Jadi Wah gila keren banget sih Sumpah sih Sekarang udah lumayan bagus ya Temen-temen ya Untuk Aote Jadi lebih Menurut gue Jadi lebih gampang sih Lebih gampang untuk Ngedapetinnya Walaupun Ya nyari Nyari ininya Agak susah sih Kursopnya ya Sekarang gue gak tau Gimana caranya dapetin Kayak gitu Oke Yaitu kalian mesti Ngelawan NPC NPC yang kayak gini nih Contohnya ya Ngelawan NPC yang kayak gini Kalian pukul aja gitu kan Nah Itu udah dapet chest kayak gini Dan sekarang ada sistem kartu Kayak gini pak Kalau kalian buka semua Ya Itu ada kemungkinan Kalian bisa ngedapetin ya Yaitu Item Item-item yang bisa dipakai Untuk crate Itu kan tadi common chest ya Itu kalian bisa Bisa sampai dapetnya tuh Legend chest Tapi itu Rada Langka Untuk legend chest Temen-temen ya Kalian mesti Mesti ngelawannya tuh Di tempat yang desert Di atas ini nih Itu agak susah sih Kalau kalian gak punya down ya Akan gue harus setuju Ntar kenapa Gue lebih suka down Ini udah Skill paling GG Anjir Sumpah Bukan skill Siapa sih Ability Ability paling GG Down ini ya pak Kalau kalian pengen farming ya Dan ya Untuk Gojo Anyway Gojo Gojo gimana mencet Dapetnya Gojo kalian mesti quest ini nih Mesti quest di dia Hekate Ntar kalau level kalian udah 180 Kalau gak salah Iya gak sih Let me check Let me check Kalau gak salah 180 deh 180 Wait Ini mana sih Loh kok gue pindah sini Nah ini by the way Down temen-temen ya Sekarang gue pakenya Skinnya Guts Sumpah keren banget Lihat nih Gila gak sih Kece banget gak sih Guts Anjir Sumpah keren banget Sumpah sekarang Sekarang tuh keren banget Udah gitu Gampang lagi Kalian cuma gacha doang Termasuk skin Skin kalian gacha Cuma disini doang Skin keren Gampang banget Itu pun pake duit gitu Gampang sekarang Bentar Ghost tour Ini nih Hekate Jadi kalau kalian udah levelnya 180 Itu kalian bisa Baru-baru Baru bisa Quest Gojo Oke Nih Kalian ngomong sama dia Nah ini nih The Honor Tuan Kalau kalian Gak bisa Belum level 180 Itu kalian gak bisa Ngedapetin Gojo Setau gue gitu ya Walaupun Kalau kalian ke public Terus ada orang Yang bisa nge-spawn Gojo Nge-spawnnya harus pake quest ya Sekarang ya Jadi kalau Kalaupun ada orang Yang bisa nge-spawn Gojo Itu kalian gak bisa dapet Karena Dia tuh kayak Apa ya Kayak kebain Dalam quest itu loh Jadi kalau kalian gak punya questnya Itu kalian gak akan Dapet itunya sih Pokoknya gitulah Tadi gue nyoba untuk Berdua mochan Gue gak dapet Dia yang dapet gitu Jadi ya Setau gue Setau gue sih kayak gitu Jadi kalian naik kesini aja nih Kalau kalian pengen ngelawan Gojo Sama untuk Dapetin Legend chest ya Dapetin legend chest Ya ke tempat ini juga nih Sekaligus level ini juga pak Disini nih Kalian naik ke football field aja Naik ke atas ini Ntar di atas ini Kalian ketemu kayak NPC-NPC yang Levelnya lumayan Gede 150 kalau gak salah disini Kalau gak salah ya Level 150 Jadi ya Kalau kalian punya down Itu kalian level 50 aja disini udah kuat Tapi emang lama sih Tapi kuat Tapi kuat Sumpah-sumpah kuat Jadi kalian level 50 aja itu udah kuat Kalau pake down Kalau pake yang lain I don't know Kalau kalian tau Ability lain yang Bagus untuk fun Selain down Komen di bawah Karena gue gak tau juga sih Karena kan gue gak Gak terlalu banyak tau gitu kan Kalian bisa liat nih Semua pake down Mohchan pake down Ini Oyen apa Wasek Ini Wasek Wasek juga pakenya down gitu kan Gue juga pake down Down gampang banget Tinggal kalian ini Teng Abis itu kalian tinggal puter-puter Ini anjing gak jelas banget Terbang-terbang gini cok Gak jelas Nah ntar gue ngespon kayak gini Rare chest Ini kalo di tempat ini Paling kecil itu rare chest Temen-temen ya Dan paling gede legendary chest Tapi tuh hoki-hoki ya Kadang-kadang dapet Kadang-kadang gak juga sih Itu legendary chest Agak susah juga tuh Jadi ya Kalian bisa Kalian bisa Farming disini Greening disini Sekaligus level Terus Ya dapetin barang-barang Kayak gini nih Nih barang-barang kayak gini nih Sekarang kalian bisa dapetin Dari chest yang tadi tuh Ini kalian kalo mau farming Yang buat Duit ini US ini Itu kalian mesti Mesti ngumpulin ini semua Habis itu kalian ke black market Kalian jual Dan untuk lokasi black market ya Kalian ya cari aja di Di youtube Udah banyak lah Gue rasa temen-temen Gampang kok Jadi untuk farmingnya sekarang Udah lebih gampang sih Menurut gue sih Farming duit lebih gampang Farming buat Ngegancahnya Jauh lebih gampang Dulu kan agak susah tuh Kalian bisa pvp Kalo gak salah dulu ya Kalo sekarang Sekarang gak perlu gitu Kalian lawan npc kayak gitu aja Tuh bisa Nah ini ada black market Dealer spawn nih Kita coba Apakah dia di atas sini Dia kadang-kadang ada Di atas sini juga nih Jadi ada Ada 4 tempat spawn Setau gue temen-temen ya Salah satunya disini Nih salah satunya disini Terus ada Di deket stasiun Kalo gak salah Deket stasiun ada Di deket Pelabuhan Port disini ada juga Lalu di tempat Di tempat salju Disini ada juga Nah kalian Dimana lokasinya Cari tau sendiri Oke Ya Sekarang kita akan Mencoba gojo Oke sumpah Ini gojo Gojo keren Parah sih anjir Kita pake gojo aja kali ya The strongest Nah ini Sekarang ada trait-trait Kayak gini ya Kalo kalian baru tau ya Ada kayak trait-trait Buff Buff gini cuy Ini Gue gak tau juga sih Itu baru Apa gak baru sih Kayaknya sih Gue kayaknya gak pernah liat Yang ada trait-trait Kayak gini deh Buff Terus ada assassin Ini kalo kalian ke inventory gue Karena ada assassin down Ada toxic Made in heaven gitu kan Padahal nama asnya Cuma made in heaven gitu Tapi sekarang ada toxic-nya Ada assassin-nya gitu kan Itu karena trait-nya temen-temen ya Oke Ini gojo Kalian bisa liat Buka dulu gak sih kacamatanya Anjay ganteng banget Mama gojo Cok Sumpah Oke Ini kita langsung aja Kita mulai dari Kombo dulu kali ya Flash combo lah ya Kayak gitu Flash combo Gampang banget Easy banget Blue Attract Tuh kayak gini Dan ini bisa di tahan Ini bisa di tahan Dan bisa di gerakin Terus diantar mental BAM Kayak gitu coy Anjay tuh keren banget sih Sekarang gojonya tuh keren coy Gue pengen coba Hollow purple ya Karena kita bisa Hollow purple juga coy Wait kita coba ya Gue mesti Ngalahin banyak Uy Tumben banget Dapetnya rare Poki-okian nih Kalo di lawan-lawan Level kecil gini Dapet rare Lumayan nih Ambil aja nih Lumayan gitu kan Oke kita coba lagi Classic combo Oke Kita coba hollow purple Gila gak sih Keren gak sih Itu karena gak ada musuhnya ya Kalo ada musuhnya Dia tuh kayak Mental ke depan gitu coy Ntar-ntar gue kasih liat deh Pokoknya kayak gitu lah Anjir keren banget sih Dan untuk Unlimited voidnya Kita coba dulu Unlimited voidnya Gue mendingin ke tempat ini deh Apa sih Ke tempat yang salju deh Ke tempat salju tuh Lebih gampang Untuk dapetin barnya coy Ini dapetin barnya Rada ribet kalo menurut gue nih Bentar ya Gue ke tempat yang desa-desa salju dulu ya Let's go Nah ini nih Ini tempat Tempat yang menurut gue Bagus untuk farming juga nih Karena disini Banyak banget nge-spawn Disitu ada Disitu ada Dis sebelah sana Kayaknya ada lagi tuh Dua disana Dis sebelah sini juga ada lagi tuh Jadi lumayan Lumayan banyak untuk farming Hmm Hmm oke Kita langsung aja Ryoiki Tengkai Gila gak sih Gila gak sih Keren banget Anjir Gak poin gue Itu Itu keren parah sih Temen-temen Dan ini gue gak tau ada tanda-tanda turun Apa mungkin Defend-nya kali ya Mungkin Defend-nya I don't know Kita coba aja Hmm Hmm Kita hollow purple Hollow purple Wuh Gila Sakit banget Anjir Sakit banget Sumpah itu Itu sakit banget sih guys Itu sakit parah banget Hollow purple Temen-temen ya Terus ada red force juga Ini apa sih Push force ya Kalian tau lah Reversal red gitu Temen-temen ya Sebenernya skillnya Ada banyak sih Jadi kalo kalian kesini Ini sebenernya Banyak skill yang gue Belum gue buy Kayak misalkan Lapse blue Pull collapse Terus ada Reversal red Rappel blast Teleport juga Gue belum nih Sama 2-fold kick 2-fold kick Cuman kayak nendeng Biasa doang sih Kita gak perlu liat lah ya Tadi kan kalian udah liat Hollow purple-nya Makanya disini akan Gue Gue ganti dulu kali Untuk hollow purple Hollow purple-nya Gue akan unbind dulu Kita bind yang Ini nih Lapse blue Collapse Ini kita belum Belum coba pake nih kan Oh my god Move cap What? Nani? Udah gue What? Kepenuhan Oh Gue nih teleport-nya Otomatis Sanying Oke Oke Kita ini kita bind dulu Ke B Oke Lapse blue Kita coba yang lapse blue Ini kenapa Ada Ada yowel aja Imagine co Oke Kita kesini aja Nah ini Kita gampang sih Kita pukulin ya Temen-temen ya Wah Oke Kita langsung aja pake Ini yang Kita atrak dulu kan ya Kita pake yang atrak dulu Atrak Atrak Nah ini yang atrak tadi nih Kalian bisa tahan Dan kalian bisa arean kayak gini Lihat Damakenya sakit banget Anjir Dan kalo dia udah abis Baranya Meledak gitu cuy Sakit Banget Anjir Oke Wait Kombo lagi Yang sih Oke Kita baru pake Push Push Gila Keren banget Anjir Animasinya Cowok Gue belum Pake rootless Barasnya Oh my god Sakit banget Sakit banget Sakit banget Sakit banget Aduh anjir Aduh anjir Ngapain ini Gocok Oh no Blue pull Itu ngapain ya Blue pull ya Gue gak tau juga Tuh anjir Yaudah ya Kita bunuh aja lah Kita pake infinite dulu Infinity Nah kalo infinity Kalian gak bisa keserang Tuh Tuh ya Gak bisa keserang Tapi Tapi kalian Mananya abis Jadi kalo misalkan Kalian pake infinity Kalian gak bisa keserang Katanya mana kalian abis Oh ini ada mochan nih Ada mochan nih Kita pukul mochan Wah Oke kita coba Blue pull Collapse lagi Ini apa ya Oh narik Pull itu Narik pak Sesuai namanya Oke oke Kita coba liat itu Pull Kita ganti aja Oke Ini kita bind Kita pake yang Reversal Reversal Eh ini Blast Ini gue belum tau juga nih Reversal blast Let's go Oke Oke That's hard That's hard Sakit sih itu Itu lumayan sakit sih Hmm 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 Oke kita Ryoiki tenkai dulu Ryoiki tenkai Muriokujo Wah Gila Langsung mental semua Langsung mental semua Gitu kan Baru tadi NPC-NPC dajal Gue gak tau nih Kenapa mereka pada kabur ya Apa mungkin kayak gitu Kalian sekarang ya Kalau misalkan kalian Masuk ke domainnya Gue Itu kalian kayak gak bisa Apa-apain Cuy Aduh Cep Push Wah ini anjir Hmm Kita combo barest dulu Wah anjir Diperkosa gue co Diperkosa King Crimson Sakit Boaket anjir Mati gue pindah kesini Cowet The hell Gitu kan Aneh banget anjir Ya Ya Gojok kurang lebih gitu Ini black market nih Ini kita ke black market nih Tadi cara Cara untuk dapetin duit ya Jual aja udah semua At all Jual udah Dapet berapa tuh Padahal baru segitu doang Udah dapet 18 ribu Tuh gue udah bisa gancang Berapa kali guys Jadi kalau misalkan kalian Gacha ya Itu kalau gak salah Guntinya 4 ribu doang deh Jadi kalian bisa gacha Beberapa kali Gampang banget Sumpah kalian tinggal Farming gituan Dapetin epic chest Dapetin legendary chest Farming yang kecil-kecilnya Udah Gacha aja udah Dasas easy men Yang agak susah Pertanyaan nyari Bahan-bahan Untuk Shardnya itu Yang selain shardnya Itu yang susah tuh Itu doang Sebenernya sekarang Dan ada yang satu lagi Ada yang mythic pak Jadi ini mythic Mohcan punya mythic Tapi intarnya deh Kalau kalian pengen gue showcase Kalian Comment di bawahnya cuy Ada mythic Ada mythic baru juga Nah ini kita dan Kita coba tuh Cuma 4 ribu pak Kita udah bisa gacha Berapa kali gitu kan Ini kalau gue dapet yang mythic GG sih Ini kalau kalian perhatikan Di bawah ada mythic nih Mythic 0,12 teman-teman ya Kita coba aja Siapa tau dapet gitu kan Oh dapet legend tuh Dapet down gue cuy Nice Tuh dapet down shard Kayak gitu cuy Jadi kalian dapetin Sekarang udah gampang banget Shardnya Nyari tales of universe Nah itu yang agak susah tuh Kalau kalian Pengen bikin down Teman-teman Tapi down recommended Dapet parah sih Ih dapet lagi anjir Nah nih dapet lagi Dapet lagi down shard Gak susah itu lah Legendary teman-teman Sebenernya legendary tuh gampang Cuman ya Ini nyari ini Nyari Nyari tale of universe Nah ini yang agak ribet Ini loh teman-teman Tapi ya Ya bisa lah Gue yakin kalian semua bisa lah Saya Gitu ya teman-teman Untuk video kita kali ini Bentar Bentar Kita belum baraj By the way Kita coba baraj dulu Sebelum kita akhiri Teman-teman ya Alright let's go Kita kan coba baraj guys Ini gue kalahin dulu Hmm Oke baraj Hmm Ya tuh baraj kayak gitu ya Ini sebenernya ada cutscene ya nih Kenapa gak dikasih Cutscene gue Atau udah kadang-kadang Suang-kadang gitu Tapi harusnya ada kayak cutscene ya Jadi kalian ya Kayak gitu lah Lumayan oke lah teman-teman ya So ya itu aja teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Lagi-lagi di dislike Kalau kalian gak suka Satu yang mau Gak usah disayang Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ya gak iya dulu gak sih Ciao Sub indo by broth3rmax